Intro Istri Kepala Staff Kepresidenan RI Muldoko Khusni Harningsih meninggal dunia. Khusni meninggal di RSPAD Gatot Subroto pada minggu 12 Maret pukul 4 lewat 49 menit waktu Indonesia bagian Barat. Adapun istri Muldoko akan disemayamkan di rumah duka di Jalan Terusan Lembang nomor D54 Menteng, Jakarta Pusat. Rencananya Khusni akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Bahagia Tangerang Selatan. Diketahui Muldoko adalah sosok purnawirawan jenderal yang sangat romantis terhadap istrinya. Muldoko mendapatkan dua anak, Randi Bimantara dan Joannina Rahma dari pernikahannya dengan Khusni Harningsih. Di media sosialnya, Muldoko kerap membagikan momen romantis bersama Khusni. Meskipun keduanya sudah berumur, namun romantisme Muldoko dengan Khusni tidaklah luntur. Misalnya saja saat pernikahan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarap, Muldoko dan Khusni mengabadikan momen romantis naik sepeda ontel. Bahkan di setiap ulang tahun Khusni, Muldoko selalu memberi kejutan. Mantan panglima TNI itu tidak pernah malu-malu membagikan foto berciuman dengan sang istri. Bagi Muldoko, Khusni adalah wanita yang selalu ia kenal seperti pertama bertemu. Menurut Muldoko, pernikahannya dengan Khusni juga merupakan sebuah anugrah. Belum diketahui sakit apa yang membuat Khusni meninggal dunia. Khusni bersama, Khusni juga merupakan sebabnya selamat menikmati. Khusni juga merupakan sepenuhคน yang menikmati. Khusni juga merupakan sepenuhnya mereka yang menikmati. Mereka merupakan sepenuhnya merupakan sepenuhnya mereka beli. Terima kasih. Terima kasih.